Viral pemilik kos putri gerebek kamar yang nunggak dua bulan, kaget ada budidaya lobster di kamar. Seorang pemilik kos putri di Malang, Jawa Timur kaget temukan tambak lobster di kamar penghuni yang nunggaj dua bulan. Dalam video yang diunggah di akun TikTok Gria Kos Buerna Huda pada Jumat, 8 Agustus 2024, pengunggah menceritakan jika ada anak kos yang telah menunggak dua bulan. Sesuai peraturan, pemilik kos itu akan membuka kos dan penghuni diminta pergi dari kos. Tampak, ia pun memakai masker dan juga sarung tangan untuk mengantisipasi ada tikus. Hal itu dilakukan karena penghuni kamar sebelah mengatakan jika di kamar itu ada bau tak sedap. Namun setelah dibukam di dalam kamar ternyata ada terpal budidaya lobster air tawar. Terpal tersebut berbentuk kotak dengan kerangka peralon. Di dalam terpal itu pun terdapat banyak lobster ukuran cukup besar. Lobster tersebut ada yang masih hidup dan ada yang sudah mati. Sedangkan kasur busa nampak diberdirikan di dekat tembok. Pemilik kos pun langsung membongkar kolam budidaya lobster tersebut. Lalu mengepel dan membersihkan kamar itu. Pemilik kos itu sendiri menuliskan jika penghuni kos itu tak bisa dihubungi lagi. Setelah dibersihkan dan dipel hingga wangi, IAPU kembali menyewakan kos tersebut dengan harga 300 ribu rupiah per bulan. Kini video tersebut sontak menuai beragam komentar dari warganet. Tak sedikit dari warganet yang turut heran dengan momen tersebut.